Intro Welcome back, pemirsa Pinterpolitik Balik lagi nih di Top 5 Pinterpolitik Episode kali ini Pinterpolitik punya daftar 5 persenjataan atau weaponry yang mengubah peradaban dunia Jadi weaponry atau persenjataan ini gak cuma bedil atau beceng ya Karena sejak zaman manusia purba kita udah mengenal banyak banget weaponry atau persenjataan Kayak mulai tombak, panah, batu yang diruncingin, bambu runcing, sampai hopel, gear, stick golf Oke pokoknya itu ya Dan langsung aja ya Let's get it started Mari kita mulai Alright, jadi Benjamin Maches Seorang asisten profesor security studies and conflict resolution di University of Washington, Tacoma Dalam tulisan yang berjudul Weapons, Desire, and the Making of War Menggunakan teori materialis kontemporer Untuk merekonseptualisasi senjata sebagai sebuah entitas yang dapat membuat manusia bertindak melebihi niat yang mereka Niatkan setungguhnya Jadi Bang Ben atau Pak Maches ini juga bilang kalau eksistensi sebuah persenjataan beserta perkembangan teknologinya Dapat mempengaruhi decision making pada isu-isu high politics peradaban dunia Ini bener nih Ken, sepakat sama Bang Ben Oke, diurutan kelima Ada Canon atau Meriam Tapi gak pake Bilina ya Meriam Bilina Jadi sejak Book Mesiu ditemukan dan berkembang jadi penemuan berbagai senjata Meriam yang kira-kira pertama kali eksis sekitar abad 12 Punya signifikansi dalam mengubah cara berperang di seluruh dunia Karena daya hancurnya Meriam dikembangkan dan digunakan oleh berbagai peradaban Mulai dari dinasti Wan saat invasi Mongol terhadap Jepang Terus dipake juga di Hundred Years of War di Eropa Sampai Kerajaan Majapahit juga menggunakan Meriam buat naklukin daerah ekspansinya Daya jangkau Meriam bahkan jadi rujukan bagi pembangunan benteng dan landscape sebuah kota pada masanya Plus jadi rujukan juga buat Free Nautical Mile Laut Teritorial dalam hukum Laut Internasional Dan memasuki abad ke-20 ketika era udah mulai makin modern nih Meriam berevolusi menjadi sebuah senjata artileri yang lebih mematikan Dan angkatan bersenjata negara modern berlomba-lomba dengan berbagai satuan artileri Baik medan ataupun artileri pertarangan udara Oke next, diurutan keempat Ada apa nih? Ada AK-47 atau AK-47 Bukan AK-48 ya Tau dong ya AK-47 Jadi kalau ini mah udah denger namanya aja Pasti pada ketrigger Yap, Avtomat Kalashnikov atau AK-47 Buatan ini Soviet ini menjadi assault rifle Or senapan serbu paling legendaris sampai saat ini Senjata yang kala itu diproduksi masif luar biasa cetar membahana saat Cold War Jadi adalah negara-negara fakta warsawa Ketangguhan atau bisa dibilang gak gampang macet Or nge-lag dari senjata ini Plus desain yang ergonomis bikin AK-47 jadi simbol Dan digunakan sebagai instrumen vital namun cukup destruktif Bagi nasionalisme, geria, revolusi, sampai pemberotakan di berbagai belahan dunia Di Afrika, Amerika Selatan, sampai Timur Tengah Menggunakan senjata AK-47 Bahkan nih negara Mozambik jadiin AK-47 sebagai simbol di bendera nasionalnya AK-47 ini juga dikulik tuh dalam film Lord of War Yang ada Nicolas Cage sama Jared Leto Keren banget nih AK-47 Oke berikutnya di urutan ketiga ada Chemical Weapon atau senjata kimia Chemical Weapon ini tuh jadi senjata yang memanfaatkan sifat racun senyawa kimia Yang secara fisik menyerang kulit, darah, pernapasan, sampai saraf Untuk melukai atau bahkan melumpuhkan musuh hingga membunuhnya Jadi sejarahnya nih saat Perang Dunia Pertama Ilmuwan Friedheber berhasil mengembangkan senjata kimia pertama Yaitu gas klorin Meskipun berbeda dari senjata nuklir, senjata biologis, dan senjata radiologis Senjata kimia ini diklasifikasikan sebagai senjata pemusnah masal Atau Weapon of Mass Destruction Jadi Nazi Jerman pas Perang Dunia Kedua dulu Melakukan genosida holocaust pakai hidrogen cyanida Yang kemudian menghasilkan korban tewas terbesar Untuk senjata kimia dalam sejarah Selain itu pada krisis kemanusiaan kontemporer Juga mensinyalir bahwa Israel dan Surya diduga menggunakan chemical weapon jenis fosfor putih, sari maupun klorin Dalam konflik yang melibatkan mereka Konvensi senjata kimia tahun 1993 adalah perjanjian pengendalian chemical weapon terbaru Dengan kekuatan hukum internasional yang melarang penggunaan senjata jenis ini Oke di urutan kedua ada Unmanned Aerial Combat Vehicle Atau Combat Drone Canggih nih yang ini Jadi Combat Drone Modern Kerem diciptakan pada tahun 1994 oleh Abraham Kerem Seorang insinyur kedirgantaraan yang dijuluki Drone Thunder Drone Thunder Jadi Kerem mendirikan Leading System Inc. Tempat ia memproduksi Combat Drone pertama yang bernama Albatros Dan dengan kemampuan terbang ribuan mil Combat Drone dapat melakukan misi pengawasan atau pemboman tanpa resiko hilangin nyawa prajuris Combat Drone sendiri merepresentasikan dehumanisasi perang Dan pergeseran bertahap menuju pertarungan mesin dan perang Jadi meskipun Combat Drone ini ada pro dan kontra karena dampak collateral damage-nya Berbagai jenis Combat Drone tetap dikembangkan dan digunakan oleh negara-negara Kayak Amerika Serikat, Israel, Italia, Tiongkok, Rusia, Jerman, Turki, Iran, sampai India Indonesia Oke di urutan pertama ada senjata apa nih? Ada senjata yang paling destruktif yang pernah ada dalam sejarah manusia Yap, bom nuklir Pengembangan bom nuklir dimulai saat visi kawan Jerman menemukan rahasia untuk membelah atom uranium Albert Einstein dan Enrico Fermi memperingatkan Amerika Serikat untuk memperhatikan bahaya bagi dunia Jika eksis memanfaatkan kekuatan nuklir Dengan desakan mereka pada akhir 1941 Amerika Serikat merancang bom nuklir melalui proyek Manhattan Dan kita semua tahu lah ya hasil akhirnya Segera setelah Amerika ngedrop bom di Hiroshima dan Nagasaki saat Perang Dunia Kedua Landscape politik global berubah selamanya Dan dengan kemampuan memusnahkan keberadaan manusia Kekuatan destruktif Senjata nuklir juga terus menjadi variable dalam hubungan internasional saat ini Udah deh ya Ngeri, gak usah pake nuklir-nukliran Damai aja, peace Oke, anyway, itulah 5 persenjataan atau weaponry yang mengubah peradaban dunia versi PinterPolitik Yang punya opini ataupun komentar lainnya silahkan tinggalkan di kolom komentar pastinya Jangan lupa untuk like dan share video ini Serta subscribe channel PinterPolitik buat yang belum Kunjungi juga PinterPolitik.com untuk mendapatkan berbagai artikel dan analisis keren Seputar politik domestik dan mancanegara Stay healthy, stay safe, and stay positive everyone Bye